Pinsen Abubakar dipecat Alnasar gara-gara Cristiano Ronaldo, ia siap hengkang ke Manchester United Erik Ten Hag akan datangkan pemain timnas Belanda, Woodwig Hoss Real Madrid siapa yang pemain timnas Kroasia, Josko Pardewal, kini ngomongin bola telah merangkumnya sebagai berikut Pinsen Abubakar dipecat Alnasar Ya, Cristiano Ronaldo menciptakan sensasi dengan pindah ke Liga Arab Saudi Dia memutuskan untuk hengkang ke Alnasar setelah kontraknya diputus Manchester United di tengah perhelatan PLA Dunia 2022 Cristiano Ronaldo masih belum bisa bermain karena larangan dua kali bertanding atas hukuman yang dilakukannya ketika membela Manchester United Namun selain itu, dia juga belum bisa didaftarkan ke Liga Arab Saudi Kuota Liga Arab Saudi hanya memperbolehkan 8 pemain asing untuk sebuah klub Pada saat ini, Alnasar sudah menghabiskan kuota tersebut Imbasnya, Alnasar pun harus mendepak salah satu pemain asingnya demi mendaptarkan Cristiano Ronaldo Ya, Pinsen Abubakar terpaksa harus menjadi korban akibat kedatangan CR7 ke Alnasar Alnasar disebut sudah memutus kontrak Pinsen Abubakar Setelah bernegosiasi dengan sang mega bintang asal Kamerun tersebut Di balik tipe catnya Abubakar, ia tetap akan menerima uang kompensasi dari keputusan ini Jadi dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan sama sekali Sebagai catatan, Pinsen Abubakar adalah seorang striker tim Las Kamerun Yang pada piala dunia lalu membawa gawang Brazil Berkat golnya tersebut, Kamerun menang 1-0 di laga terakhir pas segrup Uniknya setelah kontraknya diputus oleh Alnasar nanti, Abubakar bisa bergabung dengan Manchester United Sebab kubu tim Liga Inggris tersebut masih membutuhkan striker Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Cristiano Ronaldo Sementara itu, Cristiano Ronaldo diperkirakan masih akan absen pada laga berikutnya Yang akan dimainkan Alnasar kontrak Al-Sabab 15 Januari 2023 Masa hukumannya baru akan selesai setelah laga itu Dan dia diharapkan bisa debut pada laga kontrak Ality Park Yang dimainkan 23 Januari 2023 Manchester United akan datangkan pemain tim Las Belanda, Woodwig Hoss Ya, MU tak cuma akan mendatangkan Vincent Abubakar Kabar terbaru raksasa Liga Inggris ini akan meminjam pemain tim Las Belanda, Woodwig Hoss dari Barley Ya, anggaran belanja Ten Hag sangat tipis awal tahun ini Penyebabnya karena MU sedang dalam proses pergantian kepemilikan klub Keguarga gelajar tidak lagi mau mengucurkan dana karena ingin menjual Manchester United Solusinya adalah meminjam pemain atau mencari striker gratisan Kini kandidat penyerang baru MU pengganti Ronaldo Mulai mengerucut ke satu nama yaitu pemain Belanda, Woodwig Hoss Woodwig Hoss saat ini bermain di Turki bersama Besiktas Dia merumput di sana dengan status pinjaman dari Barley Pria 30 tahun itu sudah mengucapkan salam perpisahan kepada fans Besiktas Media-media Inggris pada akhir pekan ini melaporkan Because selanjutnya akan bergabung dengan Manchester United Ia akan dipinjamkan sampai akhir musim nanti Real Madrid disiap boyong pemain tim Las Kroasia Josko Pardio Ya, raksasa Liga Sepanyol Real Madrid dilaporkan bersedia memberikan tebusan 120 juta euro Atau sekitar 2 terliun untuk seorang back pemain tim Las Kroasia Ya, Josko Pardio menjadi komoditas panas di bursa transfer kali ini Setelah tampil impresi bersama tim Las Kroasia di pilihan dunia kemarin Titik lemah Pardio selama pilihan dunia Hanya ketika berhadapan dengan Lionel Messi Di babak semipinal yang mempertemukan Argentina dengan Kroasia Di luar itu, Pardio mampu tampil luar biasa hingga membawa Kroasia meraih peringkat ketiga di pilihan dunia Banyak membuat Pardio dilirik banyak klub top Eropa setelah pilihan dunia Qatar berakhir Salah satu tim yang berhasat untuk memakai Serpio Josko Pardio adalah Real Madrid Real Madrid bahkan bersedia memberikan tebusan 120 juta euro Atau sekitar 2 triliun kepada RB Leipzig untuk memutuskan transfer tersebut Rencananya, Real Madrid bahkan membayarnya dalam 2 kali angsuran Masing-masing 60 juta euro Dan back tangguh itu dikabarkan akan merapat ke Real Madrid Terima kasih telah menonton!